Memori jangka pendek adalah sistem penyimpanan informasi sementara yang memungkinkan kita untuk merekam dan mengakses informasi dalam waktu yang singkat, biasanya beberapa detik hingga beberapa menit. Berikut adalah beberapa karakteristik dan strategi untuk meningkatkan memori jangka pendek. Karakteristik Memori Jangka Pendek Satu, kapasitas terbatas, memori jangka pendek memiliki kapasitas terbatas, yang berarti kita hanya dapat menyimpan sejumlah terbatas informasi sebelum informasi lama dihapus untuk memberi ruang bagi yang baru. Dua, nurasi singkat, informasi yang disimpan dalam memori jangka pendek biasanya hanya bertahan selama beberapa detik hingga beberapa menit, kecuali jika informasi tersebut diulang atau diperbarui secara berkala. Tiga, sensitif terhadap gangguan, memori jangka pendek rentang terhadap gangguan dan kehilangan, terutama jika ada distraksi atau interferensi dari informasi lain. Strategi Meningkatkan Memori Jangka Pendek Satu, perhatikan dengan seksama, berikan perhatian penuh pada informasi yang ingin Anda simpan dalam memori jangka pendek. Hindari gangguan atau distraksi yang dapat mengganggu proses penyimpanan. Dua, gunakan pengulangan, mengulangi informasi yang ingin diingat. Secara berkala, dapat membantu memperkuat jejak memorinya dalam memori jangka pendek. Tiga, konsolidasi melalui asosiasi, hubungkan informasi baru dengan pengetahuan atau pengalaman yang sudah ada dalam memori jangka pendek. Ini dapat membantu dalam konsolidasi dan penyimpanan informasi baru. Empat, gunakan kode atau mnemonik. Gunakan kode, singkatan, atau mnemonik untuk membantu mengingat informasi yang kompleks atau panjang. Mnemonik seperti akronim atau peta konsep dapat membantu memudahkan penyimpanan dan pemulihan informasi. Lima, gunakan visualisasi, gunakan visualisasi atau imajinasi mental untuk membantu memvisualisasikan informasi yang ingin Anda ingat. Gambar atau gambaran mental dapat membantu memperkuat jejak memorinya. Enam, berlatih rekaman suara, merekam informasi dengan suara Anda sendiri, dan mendengarkannya kembali dapat membantu memperkuat memori jangka pendek. Tujuh, gunakan cunking, membagi informasi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau berarti cunking dapat membantu mempermudah penyimpanan dan pemulihan informasi. Delapan, istirahat dan istirahat, beristirahat dan tidur yang cukup penting untuk konsolidasi dan pemeliharaan memori jangka pendek. Kurang tidur atau kelelahan dapat mengganggu fungsi memori. Dengan menggunakan strategi-strategi ini secara teratur, Anda dapat meningkatkan kemampuan Anda untuk menyimpan dan mengakses informasi dalam memori jangka pendek yang dapat membantu dalam pembelajaran, pekerjaan, dan kehidupan sehari-hari secara keseluruhan. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.